Intro Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Febri Masih di channel pembelajaran Sigmas Mars tadi Kita masih melanjutkan persiapan penilaian akhir semester biologi semester ganjil Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk yang belum subscribe Yuk di subscribe channelnya Lalu like videonya Share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja Oke adik-adik, seperti yang tadi Kakak bilang Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal penilaian akhir semester biologi semester ganjil Di video ini kita akan membahas mengenai materi genetik pembelahan sel dan pewarisan sifat Yuk langsung dari nomor 19 Tipe kromosom di mana sentromernya terletak di ujung adalah Nah ini gambar jenis-jenis kromosom berdasarkan strukturnya ya Berdasarkan letak sentromer Kalau sentromer tepat di tengah-tengah, metasentrik Kalau sentromernya tidak tepat ada di tengah-tengah, submetasentrik Jika sentromer hampir di ujung itu akrosentrik Kalau yang betul-betul di ujung telosentrik Jadi jawabannya D ya, telosentrik Kemudian nomor 30 Jika sapi betina kromosomnya sel somatisnya 60 Sel somatis itu 2N atau diploid Berarti formulanya adalah 58 autosom plus XX karena betina Atau bisa juga kita tuliskan 29 AA atau 29 pasang autosom AA itu pasang autosom plus XX karena betina Itu kalau sel somatis yang diploid atau 2N Nah yang ditanyakan adalah sel telur atau ovum ya Sel telur itu gamet ya, sel gamet atau sel kelamin Berarti jumlah kromosomnya tidak diploid Tapi haploid atau N Jadi setengahnya Kalau sel somatis 58 autosom Berarti sel gamet hanya setengahnya Cuma 29 autosom plus X Jadi jawabannya yang D ya Lanjut nomor 21 DNA adalah rantai ganda atau double helix Yang tersusun atas polinukleotida Setiap nukleotida harus tersusun atas apa saja? Setiap nukleotida harus ada gugus pospat Yang bulat itu pospat Lalu yang segi 5 adalah gula pentosa Lalu ada basa nitrogen Jadi harus terdiri dari 3 itu ya Berarti jawabannya adalah yang B Nomor 1, nomor 2, dan nomor 6 Lanjut nomor 22 Berikut ini manakah yang merupakan perbedaan yang benar Antara DNA dan RNA Kita baca satu persatu mulai dari yang A ya DNA basa nitrogen yang terdiri atas guanin adenin uracil Nah itu salah Karena uracil adanya di RNA Dan timin itu DNA ya Terbalik Kemudian yang B Komponen gula pentosanya adalah ribosa Itu juga salah Karena ribosa itu adalah komponen gula RNA Dan deoksiribosa itu DNA Ketukar lagi Kemudian yang C DNA kadarnya tetap dan berfungsi untuk mengendalikan faktor genetik saja Itu salah Karena DNA selain mengatur faktor genetik Juga mengatur sintesis protein Jadi C salah Yang D DNA ada di nukleus RNA di nukleus Dan sitoplasma Nah itu betul ya Yang E juga salah Karena DNA rantainya ganda RNA rantainya tunggal Berarti jawabannya yang D Berikutnya nomor 23 Perhatikan Ada berapa ikatan hidrogen yang terbentuk Nah ini diingat baik-baik ya Antara adenin dan timin Ikatan hidrogennya rangkap 2 Antara guanin dan sitosin Ikatan hidrogen rangkap 3 Jadi disini ada AT2 GC3 TA2 Total 7 Jawabannya yang C Oke lanjut lagi nomor 24 Ini juga sering keluar nih soal nih Urutan yang benar pada proses sintesis protein Yang pertama sekali terjadi Itu adalah pembentukan RNA duta Ya Dilakukan dengan menciplak DNA Itu yang nomor 1 Setelah terbentuk Nanti RNA D nya keluar dari nukleus Menuju sitoplasma Untuk apa? Untuk menemui ribosom Lalu ribosom akan menerjemahkan satu persatu Memanggil RNA T Membawa asam amino Lalu asam amino terangkai Terbentuklah rantai polipeptida Ya urutannya seperti itu Jadi yang benar urutannya adalah 3 1 4 2 5 Lanjut nomor 25 Jika sebuah rantai sense adalah Seperti itu ya Tentukanlah rantai komplement Nah kalau komplement DNA itu A jadi T Sebaliknya Bolak-balik ya A jadi T T jadi A Kemudian G jadi C Dan C jadi G Jadi rantai komplement itu berarti sense Komplementnya adalah anti sense Nah yuk kita ubah yuk Berarti A jadi T A jadi T T jadi A G jadi C C jadi G A jadi T T jadi A C jadi G G jadi C G jadi C Berarti urutan yang benar adalah T, T, A C, G, T A, G, C, C Jawabannya yang A Seperti itu ya Kalau cari rantai komplement Berikutnya nomor 26 Ini yang dicari adalah Yang ditanyakan asam amino Berarti kalau ditanya asam amino Kita harus rubah dulu menjadi Kodon ya Template diubah menjadi kodon Atau RNA duta dulu Caranya dari DNA template menjadi RNA duta Adalah dengan merubah A menjadi U Kemudian T dirubah menjadi A G dirubah menjadi C Lalu C dirubah menjadi G Jadi kita rubah yuk satu-satu Jadi berarti untuk soal ini Kodonnya adalah Kodon sama dengan C dirubah menjadi G Jadi langsung aja nih G, U, U Gak jadi C kan jadi G A jadi U A jadi U T jadi A C jadi G A jadi U Dan seterusnya nih langsung C, G, G A, U, U Ya Jadi ada berapa tuh kodonnya Kodon itu triplet ya Jadi tiga-tiga G, U, U A, G, U C, G, G, A, U Langsung deh terjemahin Berarti Dari kodon kita terjemahkan Langsung menjadi asam amino-nya G, U, asam amino-nya valin Kemudian A, G, U A, G, U Itu asam amino-nya adalah Serin Lalu C, G, G C, G, G, G itu asam amino-nya adalah Arginin Dan terakhir A, U, U A, U itu asam amino-nya adalah Isoleusin Jadi berarti urutannya adalah Urutan asam amino-nya Valin Serin Arginin Isoleusin Jawabannya yang B Seperti itu ya caranya adik-adik Lanjut nomor 27 Kita masuk ke pembelahan sel Penggandaan DNA terjadi pada saat Nah perhatikan ini adalah gambar siklus sel ya Dalam sebuah siklus sel Sebagian besar itu adalah interfase Ya Ini yang kakak tandai Itu adalah interfase Fase persiapan sebelum pembelahan Terbagi menjadi fase G1 Fase S Dan fase G2 Nah penggandaan DNA itu terjadi pada fase S Interfase Atau fase sintesis Selanjutnya nomor 28 Perhatikan tahapan pembelahan yang tepat Yang mana Ya Seperti kita tahu tahapannya adalah Profase, metafase, anafase, dan telafase Urutan yang tepat adalah Nomor 2, 1, 4, dan 3 Jadi jawabannya yang D Berikutnya manakah perbedaan yang benar Antara pembelahan mitosis dan meiosis Jadi pembelahan mitosis dan meiosis Itu perbedaannya dari jumlah sel anak yang dihasilkan Kalau mitosis Jumlah sel anaknya 2 Meiosis 4 Lalu jumlah kromosom sel anak Kalau mitosis diploid Kalau meiosis haploid Jenis sel yang membelah Kalau mitosis sel tubuh Meiosis adalah sel kelamin Jumlah kromosom sel ini Nggak ngaruh Ukuran sel juga nggak ngaruh Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 2, dan 3 Berikutnya nomor 30 Pembelahan meiosis 1 Pada spermatogenesis Akan menghasilkan Titik-titik yang memiliki jumlah kromosom Titik-titik Nah kita lihat ini ya Tahapannya Meiosis 1 Kita lihat meiosis 1 Itu yang ini Jadi pembelahan Dari spermatocit primer Menghasilkan spermatocit sekunder Karena meiosis pasti hasilnya adalah haploid Jadi jawabannya adalah Spermatocit sekunder Yang kromosomnya haploid Jawabannya adalah B Spermatocit sekunder Dengan jumlah kromosom haploid Atau N Selanjutnya nomor 31 Megasporogenesis Megasporogenesis itu berarti Pembentukan sel kelamin betina Ya Pada tumbuhan angiosperme Ada 8 inti di dalamnya Nah ini gambarnya ya Ada sel telur Sel telur itu yang ditunjuk ya Dia haploid Lalu kemudian sel telur Diapit oleh sinergit diploid Di tengah-tengah ada inti kandung lembaga sekunder yang diploid Dan di atas ada 3 antipoda ya Triploid Jadi jawabannya yang benar adalah 1 ofum Kemudian 2 kandung lembaga sekunder 3 antipoda Dan 2 sinergit Jawabannya yang B Ini diingat-ingat ya adik-adik ya Lanjut nomor 32 Kita sudah masuk ke pewarisan sifat ya Tumbuhan bunga merah M besar-M besar Disilangkan dengan bunga putih M kecil-M kecil Keturunannya ternyata semuanya merah muda Kita buat dulu persilangannya nih M besar-M besar kawin sama M kecil-M kecil Berarti Anaknya M besar-M kecil Nah ini P1 sama F1 ya Lalu dia minta F1 disilangkan dengan sesamanya Dijadikan sebagai parental kedua M besar-M kecil yang merah muda Disilangkan dengan sesamanya Jadi nanti anaknya ada M besar-M besar Lalu ini kesini M besar-M kecil Ini kesini jadi M besar-M kecil juga Ada 2 ya Dan M kecil-M kecil Berarti perbandingan penotipnya adalah Merah banding merah muda banding putih 1 banding 2 banding 1 Jawabannya berarti B Ya 1 banding 2 banding 1 Ini namanya Kalau perbandingan seperti ini Persilangan intermediate Lanjut nomor 33 Nah ini kita menentukan gamet Caranya adalah Kita lihat nih A besar-A kecil ya A-nya dua macam Ada A besar-A kecil Tapi B-nya cuma satu macam ya B besar-B besar Jadi langsung kita taruh aja di sampingnya C-nya ada dua macam Ada C besar-Ade C kecil Jadi kita garpuin C besar-C kecil Dua-duanya digarpuin ya D-nya semacam Kita tulis di sampingnya langsung D besar-D besar E-nya juga satu macam Langsung kita tulis di sampingnya Kalau satu macam Nggak perlu digarpu Dapet deh Jadinya gametnya ada A besar-B besar C besar-D besar-E kecil A besar-B besar C kecil-D besar-E kecil Lalu ada A kecil B besar-B besar-C besar-D besar-E kecil A kecil-B besar-C kecil-D besar-E kecil Nah ada empat macam ya Cara mencari jumlah gamet itu Sebetulnya dua pangkat N Dua pangkat N N-nya itu adalah Alel heterozigot Nah ini yang heterozigotnya ada dua Berarti dua pangkat dua Jadi gametnya ada empat Lanjut nomor berikutnya Kucing berbulu hitam kasar H besar-H kecil-K besar-K kecil Heterozigot ya Kita kawinin nih H besar-H kecil-K besar-K kecil Dengan H kecil-H kecil K kecil-K kecil Ya gametnya Yang ini gametnya ada empat H besar-K besar Sama H besar-K kecil Kemudian H kecil-K besar Dan H kecil-K kecil Ada empat ya Yang ini gametnya satu Nah masukin deh Kita belpunet ya Di kiri ada satu gamet Kita tulis gamet yang satu Itu H kecil Sama K kecil Kemudian di atas ada empat ya Apa aja Ada H besar-K besar Lalu H besar-K kecil H kecil-K besar Dan H kecil-K kecil Baru deh kita silangin ya Nanti kita dapat keturunannya Ada H besar-H kecil K besar-K besar Lalu ada H besar-H kecil K besar-K kecil Eh ini K kecil ya Jadi berarti ini tadi H besar-H kecil-K besar-K kecil Yang ini H besar-H kecil-K kecil-K kecil H kecil-H kecil-K besar-K kecil Dan H kecil-H kecil-K kecil-K kecil Nah H besar dominan terhadap H kecil Hitam Berarti ya Kalau ada H besar hitam Kalau ada K besar jadinya kasar Nah yang ditanya adalah yang Hitam halus Hitam halus itu H-nya besar-K-nya kecil-kecil Ada satu per empat Ya satu per empat dari Dua puluh empat ekor Berarti Se per empat kali dua puluh empat Berarti Jawabannya adalah Enam ekor Seperti itu cara ngitungnya ya Yang penting kalian tahu Cara mencari gamet Masukin ke tabel punet Tahu perbandingannya Lalu tinggal dihitung Dari jumlah keseluruhan Keturunan gitu caranya Oke Lanjut nomor 35 Perhatikan pedigree di samping Pedigree itu ini ya Peta silsilah Tentukanlah genotip individu nomor dua dan nomor empat Nah perhatikan Yang nomor satu itu adalah laki-laki Buta warna Ya X B kecil Y Nah yang nomor dua normal Anaknya yang nomor empat juga normal Tapi kok cucunya yang laki-laki buta warna Berarti nomor empat sudah pasti carrier Ya Yang nomor empat carrier Berarti XB besar XB kecil Yang nomor dua itu Berarti normal sepenuhnya Kenapa? Karena anak laki-lakinya Yang nomor lima Itu normal Harusnya Kalau dia carrier Anak laki-lakinya ada yang buta warna Gitu Berarti Nomor dua itu XB besar XB besar Normal sepenuhnya Kemudian yang nomor empat itu Carrier XB besar XB kecil Ya Nomor dua XB besar XB besar Normal sepenuhnya Nomor empat XB besar XB kecil carrier Itu harusnya jawabannya ya Jadi nomor 35 Kakak bonusin Karena harusnya jawabannya ada dua Tapi di option tidak ada Kenapa yang nomor dua itu normal sepenuhnya? Kenapa? Karena anak laki-lakinya Normal Kalau dia carrier Dan suaminya buta warna Harusnya anak laki-lakinya Buta warna Gitu ya Jadi seperti itu Nomor 35 Tidak ada jawabannya ya Karena nomor dua harusnya normal utuh Normal sepenuhnya Dan nomor empat Normal carrier Lanjut nomor 36 Lalat bersayap abu-abu panjang G besar G kecil L besar L kecil Disilangkan sama yang resesif Ya Yang ditanya nilai pindah silangnya Untuk mencari nilai pindah silang Kita harus tahu dulu jumlah rekombinan Karena rumusnya RK per total Dikali 100% Ya Lihat induknya abu-abu panjang sama hitam pendek Berarti yang abu-abu panjang sama hitam pendek Itu bukan rekombinan Nah keturunan abu-abu pendek hitam panjang Itulah dia rekombinannya Ya Hasil rekombinasi induk-induknya Jumlahnya 38 tambah 32 Ada 70 Dibagi jumlah total Kalau kita jumlahkan 280 Dikali 100% Jadi jawabannya 1 per 4 ya 1 per 4 Kali 100% Berarti 25% Oke Jadi untuk menghitung nilai pindah silang Kalian harus tentukan dulu Mana keturunan yang rekombinan Ya Gampang Lanjut nomor 37 Laki-laki golongan darah AB Resusnya positif homozygote Menikah dengan wanita golongan darah B Heterozygote Resus negatif Kita masukin nih IA-IB Resus positif homozygote RH besar RH besar IB heterozygote IB IO Resus negatif RH kecil RH kecil Jadi Yang ini kan gametnya Ada IA RH besar Dan IB RH besar Ya Ada 2 gamet Yang ini IB RH kecil Dan IO RH kecil Udah deh Kita silangin Ini namanya Kombinasi Ya Gen kombinasi Ada 2 Jenis Sifat yang disilangkan Nah ini IA-IB Jadi AB Resusnya positif RH besar ya Kemudian ini IB IB Resusnya ada RH besar jadi positif Kemudian IA-IO Itu A Resus positif juga Lalu Lalu IBIO B Resusnya juga Positif Jadi Kemungkinan lahir Anaknya yang B Resus positif Ada 2 per 4 Kali 100% Sama dengan 50% Ya Seperti itu Ini namanya Gen kombinasi Atau kombinasi Gen Seperti itu caranya Jawabannya 50% Kita lanjut ke Nomor 38 Sebentar Kakak ganti dulu Nah oke Nomor 38 Bunga Linaria Marokana Warnanya merah Dengan genotip A besar A kecil B kecil B kecil Disilangkan dengan Bunga putih A kecil A kecil B besar B kecil Maka rasio perbandingannya Bagaimana Nah kalau udah ada Linaria Marokana Itu sudah kita bisa simpulkan Bahwa ini penyempangan Semua hukum Mendel Yang kriptomeri Ya Lalu kita silangkan nih A besar A kecil B kecil B kecil Itu merah Dengan A kecil A kecil B besar B kecil Putih Tentukan dulu gametnya Yang pertama Ini induk pertama Gametnya dua macam A besar B kecil Dan A kecil B kecil Yang kedua Induk kedua Gametnya juga dua A kecil B besar Dan A kecil B kecil Lalu Buat gamet-gamet tersebut Masukkan ke dalam Tabel Tabel punet Ya Nah seperti ini Bikin tabelnya Barulah kemudian Kita silangkan Yang disini A besar A kecil B besar B kecil A besar A kecil B kecil B kecil A kecil A kecil B besar B kecil A kecil A kecil B besar B kecil Nah Yang ditanya Rasio ungu Merah putih Ungu itu Kalau ada A gede Sama B gede Ya Kalau ada A besar B nya kecil-kecil Merah Jadi ungu Itu ada Satu Merah Satu Putih Dua Jadi perbandingannya Ungu banding merah Banding putih Satu banding Satu banding Dua Jawabannya yang A Ya Lanjut nomor 39 Bunga latirus Odoratus Katanya kalau ada C gede Sama P gede Bareng-bareng Itu jadinya warnanya Ungu Ya Jadi C dominan Sama P dominan Harus bersamaan Supaya bisa jadi ungu Kalau C gede Sampai gede Gak bareng Berarti gak ungu Jadinya putih Nah kalau seperti itu Itu adalah komplementer Ya Penyimpangan sembuh Kementer ada 5 Nanti kalian bisa cek videonya Perbandingannya Kalau yang 9331 Atafisme 934 Itu adalah Kriptomeri Kalau 12 Banding 3 Banding 1 Itu epistasis Dan hipostasis Kemudian 9 banding 7 Hipostasis Nah 9 banding 7 Itu adalah Perbandingan Rasio F2 Pada Penyimpangan Semuh Kementer Komplementer Lalu yang 15 banding 1 Itu adalah Polimeri Cek lagi videonya Ya adik-adik ya Ini Perbandingan ini Didapatkan Jika yang dikawinkan Atau yang disilangkan Adalah sesama Heterozygot Ya Jadi untuk Nomor 39 Jawabannya adalah D Karena ini adalah Gen komplementer Ya Perbandingannya F2 nya Kalau sesama Heterozygot Disilangkan Jadinya 9 banding 7 Lanjut Nomor 40 Ini kita membahas Mengenai gen letal Ya Beraki daktili Itu dibawa oleh Gen dominan Dan kalau dia Dominan homozygot Dia letal Ya Dia dominan letal Berarti Di sini Yang kawin Katanya Dua orang Suami istri Beraki daktili Berarti dia B besar B kecil Kenapa B besar B besar Karena B besar B besar Mati Ya Berarti Ini yang kawin B besar B kecil Dengan sesama Masing-masing Punya Dua gamet B besar B kecil Dan B besar B kecil Kita silangkan Ini B besar B besar B besar B kecil Lalu B besar B kecil Ini B kecil B kecil Nah Yang hidup Mana Yang hidup Adalah yang selain B besar B besar Karena B besar B besar Letal Dominan homozygot Yang hidup Ada 75% Dengan perbandingan Yang B besar B kecil Beraki daktili Berarti B besar B kecil Ada dua Yang normal B kecil B kecil Itu satu Perbandingan Keturunannya Yang hidup Itu adalah Dua Banding Satu Yang hidup 75% Karena B besar B besar Mati Hidup 75% Nah 75% Itu perbandingannya Adalah Beraki daktili Dua Normal Satu Untuk pertanyaan Nomor 40 Jawabannya adalah Yang D Seperti itu Nah 40 soal Semuanya sudah kita bahas Ya adik-adik Semoga bisa membantu Kalian Mempersiapkan diri Menyambut penilaian Akhir semester Tetap semangat belajarnya Meskipun harus belajar Secara daring Dan jarak jauh Tidak bersuah dengan guru Tidak mengapa Asalkan semangat belajar Kalian tetap dijaga Tetap sehat Tetap semangat belajar Bersama Sigma Smart Study Karena belajar bisa Dari mana aja Terima kasihistpat semangat belajar Sampai��고 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.